SMA ke-13, kemudian pertambahan itu buku ajar anatomi, fisiologi, dan gangguan sistem pencernaan yang dimana ini penerbitnya trans-info media ataupun sumber belajar lain yang relevan. Nah, kita masuk kepada kegiatan pembelajarannya. Nah, alokasi waktu yang saya gunakan itu 80 menit. Ada pun tujuannya seperti yang telah tertampil pada modul yang saya simpelkan ini. Kemudian tujuan pendahuluan yang saya gunakan itu pertama, penyiapan sarana-prasarana. Lalu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memeriksa penghadiran peserta didi. Lalu, mengingatkan kembali materi prasyarat yaitu membaca, menyebutkan, mendokrepsikan, serta mengumpulkan informasi tentang gangguan sistem pencernaan. Kemudian, ada pun kegiatan inti yang akan dilakukan nantinya yaitu pemahaman bermakna. Gimana, saya disini menjelaskan Indonesia merupakan negara yang memiliki bahan-bangan mentah yang dapat diolah oleh masyarakat dan Indonesia juga merupakan salah satu penduduk terbanyak yang mengalami gangguan sistem pencernaan. Selain itu juga, Indonesia juga termasuk negara yang kekurangan gizi seimbang sehingga dapat mempengaruhi kesehatan sistem pencernaan umumnya. Kemudian, ada pertanyaan pemantik. Ini saya ambil tiga pertanyaan. Yang di mana, pertanyaan pertama itu, apa saja jenis gangguan yang sering muncul pada sistem pencernaan. Kemudian, apa saja gejala umum yang sering muncul pada gangguan sistem pencernaan. Ketiga, itu bagaimana cara mendeteksi gangguan sistem pencernaan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu ada enam. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk membaca buku teks yang telah dihiapkan. Kemudian yang kedua, itu guru meminta peserta didik untuk membuat sebuah kelompok kemudian berdiskusi tentang jenis-jenis gangguan sistem pencernaan. Kemudian nanti yang ketiga, guru itu meminta peserta didik untuk mencari tahu penyebab terjadinya gangguan beserta penjegahannya. Lalu, yang keempat, guru meminta peserta didik untuk menuliskan hasil analisis tersebut pada LKPD I seperti yang telah dilampirkan. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikannya di depan kelas. Dan guru mengapresiasi partisipasi peserta didik. Kemudian untuk penutupnya, disini guru bersama peserta didik menyimpulkan bersama-sama mengenai materi yang diangkat. Kemudian, guru dan peserta didik melakukan refleksi kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, guru dan peserta didik mensyukuri apa yang telah diperoleh dari kegiatan belajar dengan berdoa bersama. Nah, lalu disini ada juga refleksi, di mana menikuti dua refleksi, yaitu refleksi guru dan refleksi peserta didik. Untuk refleksi guru, saya mengangkat tiga pertanyaan. Yang itu, apakah seluruh siswa mengikuti pembelajaran dengan baik? Kemudian, apakah siswa nampak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Kemudian yang ketiga, langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Lalu, untuk refleksi peserta didik, itu apakah kamu dapat mengidentifikasi tingkat penyakit gangguan sistem pencernaan? Kemudian yang kedua, apakah kamu dapat mendeskripsikan penyakit gangguan dari sistem pencernaan? Kemudian yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan upaya apa yang dilakukan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan? Kemudian yang keempat, saat mengaktifitas dengan kelompok, apakah kamu menemukan kendalaan? Lalu, ada pola hampiran yang pertama, LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, di mana disini terdapat hubungi, yaitu mengidentifikasi tingkatan penyakit atau gangguan sistem pencernaan, kemudian mendeskripsikan penyakit gangguan sistem pencernaan, lalu menyebutkan upaya pencegahan penyakit gangguan sistem pencernaan. Lalu, di alaman terakhir, saya memberikan laporan pengamatan di mana disini jenis-jenis gangguan sistem pencernaan yang di mana meliputi nama-nama penyakitnya, kemudian ada tingkat keparahannya, lalu faktor penyebab gangguan tersebut, dan upaya pencegahan gangguan itu. Kemudian ada tiga pertanyaan juga, apa saja ke penyakit yang memiliki tingkat keparahannya paling tinggi, kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menjaga terjadinya gangguan sistem pencernaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali kembali kepada Ibu Dolchen. Metode pembelajaran yang kita gunakan itu ada teknologi juga. Metode pembelajaran yang kita gunakan itu ada teknologi juga. Baik Ibu, disini saya ingin membuat metode pembelajaran di mana saya juga memberikan beberapa masukan atau buku yang mendukung untuk proses pembelajaran ini, Bu. Tetapi saya ada menyangkut potkan juga mengenai teknologi yang di mana nantinya saat pemaparan materi itu, saya menggunakan media presentasi seperti bisa menggunakan powerpoint, lalu saya bisa menggunakan video pembelajaran. Seperti itu, Ibu. modelnya yang bagian itu apa ya? Ini seperti ini, Bu. ada. Terima kasih. Mau di pembelajaran ya, Ibu? Kalau untuk metode tadi yang sudah saya jelaskan kan, Ibu? Nah, kalau untuk strategi yang saya gunakan, itu dibuat dalam bentuk kelompok, Ibu. Ya, benar, Ibu, diskusi. Ya. Ya. Sudah, Ibu. Ya. 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 Terima kasih. 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 Kalau identifikasi dia itu dikelompokkan, Ibu. Kalau menganalisis, dia dianalisis penyebab terjadinya di setiap tingkatan itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu, Ibu. Saya cantumkan, Ibu. Kalau tidak salah, Ibu. Kalau tidak, di materi ajar itu, Ibu. Saya buat buku teks. Ada satu buku teks. Ada satu buku teks. Di situ, saya juga melihat di Google bahwasannya buku itu banyak membahas mengenai gangguan sistem pencernaan oleh Karna Ibu. Untuk mencapai tujuan ini, saya merekomendasikan buku itu untuk dibaca oleh peserta didik saya nanti, Ibu. Terima kasih. 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 kalau saya di gurunya guru di pusat di pusat di pusat berdiskusi Ibu seperti mencuri berbagai informasi yang terbaru atau nama-nama penyakit yang tingkatan rendah tinggi-tinggi itu Ibu kalau untuk mandi nantikan saya di akhir itu ada membuat suatu adanya penyimpulan Ibu jadi nanti satu-satu saya suruh hidupan untuk menyimpulkan seperti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan gitu Ibu untuk penyakit ini saya tujukan di bagian penjelasan bagaimana penyebab terjadinya penyakit ini Ibu iya Ibu karena kan tadi di awal iya Kotoroyang kan berdiskusi ini menjawab Ibu sebelumnya saya itu kepengennya buat satu buat fokusnya itu satu dimana memicahkan masalah yaitu seperti ini Ibu tingkatan penyakitnya kemudian tingkatan rendah ketingkatan tinggi itu bagaimana penyebab terjadinya gitu Ibu ya 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 kreatif itu bagaimana si murid ini atau si siswa ini dalam memahami nama penyakit itu Ibu seperti jika nanti saya membuat suatu soal kan Ibu kan pasti akan banyak penyakit yang susah di apa jadi disini saya memfokuskan kepada menurut saya nanti bagaimana kreatifitas murid itu dalam menghafal atau memahami nama penyakit atau penyebab itu terjadi Ibu seperti seperti ini Ibu contohnya kan nama penyakit kan nama penyakit pencernaan itu kan banyak Ibu nah jadi saya disini menginginkan siswa-siswa saya itu kayak kreatif dalam menghafalkan nama penyakit entah itu dibuat dalam bentuk nyanyian atau se-kreatif itu Ibu begitu terima kasih Terima kasih. 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 Sudah ada Ibu di bagian yang mencari tahu penyebab terjadinya gangguan beserta pencegahan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Disitunya nanti saya buat di bagaimana cara mendeteksi gangguan sistem pesernaan Ibu. Terima kasih. 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 Orientasi siswa pada masalah, Bu. Terima kasih. 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 Boleh, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih iya ibu iya ibu, ntar ibu pakai ibu tenis 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 Terima kasih.